Halo teman-teman, gue Korono di video ini guys, gue mau nginfoin lagi kalau ada hidden quest baru lagi guys di kota F ini dan lokasinya itu setelah kalian teleport, kalian belok ke kiri turun disini guys turun, nah disini aja guys dekat-dekat aja, nah tepat di ini, abangnya lagi main handphone yang sadar di tembok ini nah disini guys, ada cewek namanya itu hero fanatic guys ya nah, untuk trigger-nya itu kemungkinan ada dua guys yang pertama itu kalian level 60-an, lalu yang kedua itu kalian udah nyelesain apa guys, yang misi hidden quest perplexed citizen itu guys yang lawan sampah tapi menurut aku sih kemungkinan yang kedua guys nah, soalnya itu semalam gue baru kelar hidden questnya yang sampah itu nah, yang hari ini baru muncul ini guys, yang hero fanatic ini nah, gitu guys ya lalu gue mau tunjukin recording gue saat ini guys gue lagi ngobrol sama hero fanatic ini guys ya nah, kita udah di recordingnya ya temen-temen jadi sedikit cerita guys gue itu lagi keliling kota F guys ya jadi, sampai di tempat ini gue liat ada cewek yang namanya itu hero fanatic ya guys ya jadi langsung gue ajak ngobrol nah, setelah gue ajak ngobrol ada tombol skipnya guys lalu dialognya agak beda gimana gitu kan sus-sus gitu jadi langsung gue nyalain recordingnya ya temen-temen nah, langsung aja kita putar dan sambilan gue nge-comment guys ya nah, ini guys ini kalian nanti pilih yang pertama ini gue lagi mutar kamera guys liatin lokasinya itu pilih yang pertama nah, ini gue sambilan apa guys ya pelan-pelan baca dialognya atau kita dapat petunjuk guys nah, nanti kita dapat itu guys ya ini, handmade pastry guys itu ya temen-temen nah, setelah kita dapat handmade pastry kita bisa lanjut next step guys oke temen-temen setelah kita dapat ini guys ya ini handmade pastry kita lanjutin guys di lokasi ini kita jalan lurus aja nah, ini guys ya kelihatan ini hungry baseball player guys nah, kita langsung ajak ngobrol kita lihat guys ya apakah hidden questnya langsung kelar hari ini atau kita butuh nunggu hari berikutnya lagi guys ya nah, itu tadi kita ngasih itu guys ya handmade pastry tadi itu wah, dapat ini guys nah, setelah kita dapat topi itu guys ya topi ini ini kita lanjut aja guys lurus ke depan sini nah, ini guys ya ini yang dekat upon nah, ini guys ada dua orang ini si pervert ini guys ya pervert fan ini si cabuli ini guys ya hentai mesum ini kita ngobrol aja langsung sama idolnya nah, ini guys anjir ini peto cok oke, ini kita pelan-pelan guys ya nah, ini kita pilih thank you hero siap nah, ini guys ya kita kasih topinya yang tadi nah, ini kita submit wih, kita dikasih gift guys wih, dikasih CD coy nah, itu ya teman-teman selanjutnya itu nah, setelah kita dapat CD-nya ini guys ya kita ini arah balik kita ke sini guys nah, ini kita ngomong sama ini guys ya CD collecting employee ya teman-teman ini kita ajak ngobrol aja terus nah, ini guys ya kita submit CD-nya nah, ini kita pilih yang pertama birthday party ticket oh, ini kita dikasih ticket guys ya ke cafe maid nah, ini ya teman-teman nah, setelah kita dapat ini guys ya tiket ulang tahun ke Melisandro kita ke sini guys lurus kita turun ya teman-teman kita lurus terus kita mau ke cafe guys itu maid cafe ya teman-teman kita masuk ke dalam nah, setelah masuk ke cafe-nya kita ngomong sama ini guys sama shift maidnya nah, kita pilih yang pertama guys ya yang pertama nah, ini guys kita submit tiketnya ya jadi, kita datang coy ke ulang tahun dengan Melisandro Melisandro itu apa guys maid yang kerja di cafe maid ini waktu kalian masuk itu langsung kelihatan guys oke, ini kita pelan-pelan guys ya atau dapat petunjuk open lah, open open Melisandro open, open lagi ultamasa gak open boy oke, ini sepertinya dialog-dialog biasa aja guys ya oke, ini kita habisin apa hari di apa ulang tahunnya Melisandro ini kita dapat ini guys ya kue nah, setelah kita dapat ini guys ya kue ulang tahun ini kita ini guys ya keluar dari maid cafe-nya nah, setelah kita keluar dari maid cafe guys ya kita berok ke kiri sedikit nah, ini guys sama ini figurin buyer guys ya langsung aja kita ajak ngobrol dia nge-mention ini guys Melisandro ya temen-temen nah, ini kita kasih dia berdeck kayak tadi itu guys ya kita dapat ini guys figurinnya prisoner puri-puri prisoner nah, setelah kita dapat ini guys ya puri-puri prisoner figurin kita nunggu hari berikutnya guys oke guys, ini udah hari kedua kita lanjut guys ya masih di tempat yang sama ini kita ngomong sama ini guys nanti ada NPC ini si cewek namanya itu bystander guys di depan cosplay monster itu langsung aja guys ya kita ajak ngobrol nah, dia tadi ada puri-puri ini guys ya ini ngomongin puri-puri nah, ini guys ya cuma selesai dapat achievement doang ternyata guys nah, sepertinya begitu saja guys ya untuk hidden quest ini sepertinya itu cuma dapat achievement doang guys nah, kalau misalkan kalau ada update-an terbaru guys ya mengenai hidden quest ini yang dapat ini guys ya puri-puri figurin nanti gue update lagi guys ya oke teman-teman mungkin begitu saja kurang lebih seperti itu terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, dan share salam fritul bagi emar selamat menikmati